Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini mari kita lanjutkan review dari drama Bad Memory Eraser. Ya, makin seru tentunya. Bagaimana reviewnya? Ini dia. Bye, Mimin. Ternyata, berita tentang Lee Sin yang diduga mencoba untuk nge-kill abangnya sendiri sudah tersebar di media sosial dan juga di berita-berita. Lalu mengetahui hal itu, Lee Sin jadi prostasi dan dia pergi dari rumahnya tanpa memberitahukan orang tuanya dan juga abangnya. Hal itu membuat ibu dan ayahnya khawatir banget dan mereka nggak tahu di mana keberadaan Lee Sin sekarang. Bahkan CEO Big Picture juga beneran nggak tahu di mana keberadaan Lee Sin dan dia memberitahukan kepada Lee Gun hal yang didapatkan sama Lee Sin melalui si penguntin. CEO Big Picture juga memastikan apakah betul Lee Sin itu berusaha untuk nge-kill Lee Gun tapi Lee Gun disini nggak ngejawab dan ketika dia lihat CCTV mereka melihat bahwa Lee Sin mencoba untuk terjun ke Sungai Han. Tapi Lee Sin mencoba untuk menahan dirinya dan Lee Gun meminta sama Pak Paul untuk mencari di mana keberadaan adiknya. Serta menanyakan kepada Lee Sin sendiri sebenarnya bagaimana kronologisnya gitu kan. Nah kemudian Lee Sin berusaha nelpon abangnya tapi kan nggak aktif. Dan dia mendengarkan pesan dari Lee Gun sendiri untuk segera pulang kalau misalkan dia nggak mau dituduh sebagai orang yang diduga nge-kill abangnya sendiri. Terus guys lagi dan lagi ternyata Lee Sin yang berusaha nge-kill Lee Gun itu hanya perasaan kaburuk Lee Gun aja karena sebenarnya ini yang terjadi. Jadi pada malam itu ketika Lee Gun disamperin sama Lee Sin mereka baru itu sempat berdebat satu sama lain. Menurut Lee Sin bahwa sikap Lee Gun itu terlalu berlebihan karena selalu menganggap dirinya itu tidak pernah dikasihanin ataupun diperhatikan sama kedua orang tua mereka dan juga orang-orang. Padahal yang dirasakan sama Lee Sin itu jauh lebih parah dan juga selalu disanggut-pautkan sama abangnya seumur hidupnya. Dan ketika Lee Gun bilang sama Lee Sin untuk hidup sesuai keinginannya dia, Lee Sin sebenarnya udah capek banget dan dia juga pengen sebenarnya untuk hidup sesuai dengan keinginannya dia. Ketika Lee Gun pergi dan dia berbalik sebentar, dia sudah melihat adiknya itu duduk di atas jembatan. Dan setelah itu... Lee Sin bilang dia udah capek banget, dia pengen istirahat dan dia pun menerjunkan dirinya dari jembatan. Kemudian Lee Gun berusaha untuk menyelamatkan adiknya, dia memegang tangan Lee Sin menggunakan tangan kanannya, tangannya yang terluka. Lee Sin bilang untuk jangan menyelamatkan dia, biar dia pergi aja. Tapi Lee Gun gak mau, dia bilang dia sayang banget sama adiknya dan dia tidak akan melepaskannya. Karena itulah jadinya mereka berdua terjatuh dan kepalanya Lee Gun kepentok besi yang ada di sana. Dan ketika jatuh ke dalam air, yang sadar duluan adalah Lee Sin. Lalu dia berusaha untuk menyelamatkan abangnya dan membawa Lee Gun pergi ke permukaan dan berusaha untuk memberikan pertolongan pertama kepada Lee Gun. Setelah itulah dia nelpon ambulans untuk menyelamatkan abangnya. Jadi gitu cerita yang sebenarnya guys. Lee Sin hingga sekarang tak kunjung pulang. Ibunya jadi geram banget dan bilang sama abangnya untuk jangan mencari dimana keberadaan adiknya. Tapi sebenarnya dia tuh khawatir banget. Terutama ayah mereka. Jadi ayahnya bilang dia meminta maaf. Karena dia ngerasa hal ini terjadi kepada kedua anaknya. Disuruh bekerja keras sama ibu mereka itu gara-gara ayahnya. Gara-gara bisnis ayahnya bangkrut dan mereka harus membayar utang. Jadi Lee Gun juga ngerasa kasihan sama orang tuanya. Jadi dia berusaha untuk bakal ngebantu dan juga mencari adiknya. Keesokan harinya Profesor Han dibuat bingung sekaligus pening sama kelakuannya Kyung Joon. Jadi dia tuh pengen tau keadanya Lee Gun. Tapi dia meminta Profesor Han untuk nelpon Lee Gun. Jadi dia tuh satu megang telpon, satu megang HP. Dan sampai-sampai membuat Profesor Han tuh kayak. Aduh kenapa gak lu aja yang nelpon sendiri gitu kan. Karena ya Joon tuh masih aja gengsi untuk nelpon Lee Gun. Setelah itu dia melihat Se-han berusaha untuk mencari keberadaan ayahnya. Tapi hingga sekarang dia belum mendapatkan titik terang akan hal itu. Lalu Joon menawarkan diri untuk membantu Se-han mencari ayahnya. Lalu mereka telpon lah semua nomor-nomor itu. Tapi gak ada satupun yang nyangkut. Hingga akhirnya tiba-tiba ketika Joon nelpon lagi ya kan. Katanya orang itu tau siapa ayah kandungnya Se-han. Dan ketika Se-han bertanya lebih lanjut. Tapi ibu yang menerima telpon itu bilang bahwa dia gak mau ikut campur lagi dengan hal tersebut. Sehingga yaudah akhirnya telponnya ditutup. Dan tiba-tiba aja ada orang yang nelpon yang mengaku bahwa dia tau keberadaan ayahnya Joon Se-han. Se-han seneng banget dong ya kan. Dan dia langsung bersiap-siap untuk memakai baju apa, bawa apa, bersikap bagaimana. Dia tuh kayak deg-degan banget pengen ketemu sama ayah kandungnya. Dia excited banget sampai-sampai Kyung Joon berusaha untuk menenangkan Se-han agar dia tetap tenang, stay cool gitu. Lalu Se-han memeluk Joon karena selalu ngebantu dia dari kecil hingga sekarang. Sementara itu Lee Sin karena dia gak bisa mesan hotel ataupun gimana. Karena nanti ketahuan ya kan kalau misalkan dia itu lagi kabur. Jadi dia membeli tenda dari orang yang lagi nge-camp di sana di pantai. Dan dia juga kebetulan ketika mau beli sesuatu melihat ada seorang anak yang dirudung. Lalu biar anak itu gak dirudung dia memberikan jaketnya kepada dua orang ini biar mereka bisa pergi dari sana. Tapi Lee Sin lupa bahwa dompetnya itu ada di sana gitu loh. Aduh. Nah ketika dia udah sadar akhirnya dia gak bisa minta dompet itu lagi karena dia gak tau keberadaan anak-anak itu. Dan dia sekarang kagak ada uang sama sekali. Terus Lee Gun berusaha untuk meyakinkan para investor dan juga tempat pelatihan atlet bahwa dia bakal ngebawa Lee Sin disini. Dan dia juga sementara ini belum memberikan video buktinya. Tapi ketuanya bilang bahwa kalau misalkan Lee Sin dalam dua hari gak datang dia bakal didiskualifikasi. Teruskan weh akhirnya John Se-han bertemu sama ayah kandungnya. Bahagia banget dia. Dia langsung memeluk ayahnya karena udah lama banget mereka berdua gak jumpa. Dia juga bilang bahwa seneng banget sama ketemu ayahnya. Dan dia memiliki hadiah untuk ayahnya. Tapi ayahnya bilang bahwa itu adalah pertemuan mereka yang terakhir. Dan Se-han langsung bingung dong kok tiba-tiba kayak gini ya kan. Tapi Se-han berusaha untuk tetap happy dan memberikan hadiah yang udah disiapkan untuk ayahnya. Dan ternyata plot twistnya adalah ternyata orangnya di depan Se-han itu bukan ayah kandungnya. Melainkan orangnya mengaku-ngaku jadi ayah kandungnya. Karena dia kasihan sama Se-han. Menelihat ketulusan hati Se-han. Akhirnya dia mengakui semuanya bahwa dia itu dibayar untuk datang ke sana. Se-han cuma gak bisa berkata-kata. Dan yang nyuruh dia siapa? Betul sekali. Ibu kandungnya Se-han sendiri. Dan mengetahui hal itu. Jo-yeon geram banget sama ibu kandungnya. Bahkan ibu kandung Se-han juga mengantarkan surat pengunduran diri Se-han dari tempatnya Ligun. Gak lama setelah itu Se-han datang dan dia marah sama ibunya. Dan dia kecewa banget kenapa ibunya tegak melakukan hal itu kepada dia. Lalu dia memohon sama ibunya dia tidak akan pulang ke Italia sampai dia menemukan ayahnya. Tapi tetap aja ibunya gak mau. Dan tetap nyuruh Se-han untuk segera pulang. Dan dia marah lagi dan berusaha pergi dari sana dan gak mau lagi jumpa sama ibunya. Begitu juga dengan Jo-yeon dia kecewa banget dengan sikap ibunya Se-han. Lalu dia berusaha untuk menanangkan Se-han. Dia bilang bahwa semuanya bakal baik-baik aja. Dan dia juga yakin banget bahwa Se-han nantinya bakal tetap bisa bertemu dengan ayah kandungnya. Jadi intinya Jo-yeon itu tetap berusaha untuk ngebantu Se-han sampai dia bertemu dengan ayah kandungnya. Kesokan harinya Lee Sin mencoba untuk menelpon Jo-yeon karena dia udah kangen banget ya kan. Nah ketika itu Jo-yeon pas ngangkat telponnya dia kaget banget dong. Dia sampai hampir gak percaya kalau misalkan yang nelponnya itu adalah Lee Sin. Dia tanya keberadaan Lee Sin dimana dan bagaimana kabarnya. Lee Sin cuma bilang bahwa dia baik-baik aja dan dia juga kangen banget sama Jo-yeon. Tapi dia gak mau memberitahukan dimana keberadaannya dia dan dia langsung mematikan telponnya dan pergi dari sana. Nah tapi Jo-yeon berusaha untuk mencari tahu dari mana sumber telpon itu melalui media wafer. Dan untung aja dia tahu keberadaan dari lokasi tersebut dan dia pun bakal nyusul ke sana. Terus kalian masih ingatkan anak-anak ini jadi mereka akhirnya mendapatkan bahwa orang yang memberikan mereka jaket dan nopel itu adalah Lee Sin. Lalu mereka viralkan melalui postingan media sosial dan akhirnya langsung viral dong. Dan mengetahui hal itu Lee Gun bilang sama kedua orang tuanya dia bakal nyusul untuk menjemput adiknya. Tapi ibu mereka itu masih ya gengsi dia bilang gak usah gak usah jemput biar dia pulang sendiri. Tapi gimana Lee Gun juga tahu bagaimana perasaan ibunya jadi tetap dia pergi untuk menjemput Lee Sin gitu kan. Teruskan weh akhirnya Kyung Jo-yeon sampai duluan di lokasi tersebut di tempat Lee Sin berada. Dan dia memastikan sambil menelpon telpon umum itu dan bener aja dong nomornya sama dan telpon itu berbunyi. Jadi memang pasti bahwa Lee Sin berada di sana. Dan gak lama setelah itu bertemulah Jo-yeon dan juga Lee Sin. Lee Sin kaget banget kenapa Jo-yeon cepet banget bisa nemuin dia di sana. Lalu Jo-yeon mentraktir Lee Sin makan karena dia udah kelaporan banget. Karena kebetulan pada waktu itu kan Lee Sin lagi bumbuat mie. Cuma kompornya dia kehabisan minyak. Setelah itu Jo-yeon menemani Lee Sin untuk memancing bersama. Tapi ternyata. Lee Sin agak kecewa karena kedatangan Jo-yeon ke sana masih berhubungan dengan abangnya dia Lee Gun. Karena Jo-yeon pengen ngebantu Lee Gun juga. Karena dia bilang Lee Gun juga masih mencari-cari keberadaan Lee Sin gitu kan. Nah kemudian Lee Sin cerita sama Jo-yeon bahwa kejadian di Sungai Han itu dan juga buku itu. Ya dari dulu dari kecil sekitar 12 tahun yang lalu. Dia selalu berusaha menyakiti dirinya sendiri karena dia selalu dibanding-dibandingkan sama abangnya. Dan dia juga gak bisa hidup tenang. Dan gak bisa juga berpikir secara jernih. Dan selalu hidup dalam ketakutan. Dan dia juga bilang bahwa orang yang pengen bundir di Sungai Han pada malam itu bukanlah Lee Gun. Tapi dia sendiri. Hal itu setelah Lee Gun mengucapkan kata-kata sama dia yang cukup menyakitkan hatinya. Makanya dia gak bisa berpikir jenis pada saat itu. Dan ternyata Lee Gun juga sudah sampai di lokasi itu pada hari itu. Dan dia bertemu sama anak-anak yang gak posting. Dan mereka memberitahukan dimana keberadaan Lee Sin. Dan ketika dia menuju ke sana dia malah melihat orang yang dia cintai Kyung Jo Yeon bersama adiknya sendiri. Dan itu membuat dia cemburu dan gak jadi bertemu sama Lee Sin. Lalu dia pergi dari sana. Jo Yeon berusaha untuk menjelaskan semuanya kepada Lee Gun. Tapi Lee Gun gak mau mendengarkan. Dia kira bahwa Jo Yeon itu ada hubungan spesial dengan adiknya sendiri. Ya semacam kayak selingkuh gitu lah walaupun mereka belum resmi pacaran kan. Dan karena mereka bererba tiba-tiba Lee Gun itu mengeluarkan kalimat yang membuat Jo Yeon itu sakit hati. Nah dibilang sama Lee Gun bahwa mungkin semua itu terjadi hal yang sama pada ayahnya Jo Yeon juga seperti itu. Karena sikap Jo Yeon yang seperti ini. Lalu Jo Yeon menampar Lee Gun karena mendengar hal itu. Lee Gun gak memberikan respon. Dia cuma diam aja dan pergi meninggalkan Kyung Jo Yeon. Dan disinilah Lee Sin sadar bahwa dia gak bisa memisahkan abangnya sama Jo Yeon. Karena perasaan Jo Yeon tetap kepada Lee Gun. Lee Gun sedih banget karena harus mengetahui hal itu. Begitu juga dengan Kyung Jo Yeon. Jadi mereka berada itu sama-sama masih gengsi. Untuk meminta maaf kepada satu sama lain gitu kan. Dan Lee Sin tertampak sekali lagi bahwa dia gak bisa memiliki Jo Yeon. Sementara itu di rumah sakit ternyata sampelnya Jo Yeon itu beneran diambil dong sama Theo. Tanpa sepengetahuan mereka dan juga Profesor Han. Nah kemudian Doktor Nam itu langsung nelpon Profesor Han dan mengadukan semuanya bahwa sampelnya Jo Yeon itu hilang. Nah Profesor Han langsung khawatir banget dong dan dia takut Jo Yeon marah. Dan setelah itu dia juga tahu bahwa itu semua perbuatan si Luchnut Theo ya kan. Dan dia langsung nanya Theo kenapa Theo melakukan hal itu sama dia. Dan Theo bilang bahwa dia sudah memiliki bukti bahwa sampel mereka itu memiliki efek samping melalui file-file yang udah dia copy dari komputernya Profesor Han. Dan dia gak peduli intinya mereka harus ikut apa yang sedang diteliti sama Theo sekarang. Karena Theo bilang bahwa dia bakal berhasil dan bakal membuktikan bahwa dia bisa menangani hal itu. Dan itu bakal diklaim sama dia. Wow. Nah akhirnya Profesor Han mengadu sama Jo Yeon dan minta bantuan Jo Yeon dia bingung harus berbuat apa. Karena kalau Theo menyelesaikan semua itu maka nama mereka itu bener-bener kayak gak dianggap lagi. Dan semua itu seakan-akan adalah idenya Theo semuanya. Lalu Jo Yeon bilang sama Lixin dia harus pergi karena dia ngerasa Ligun itu dalam bahaya karena Theo pasti bakal nelpon Ligun ya kan. Lalu disini Lixin udah menurunkan egonya dia bilang sama Jo Yeon bakal ngantar Jo Yeon untuk pergi ke sana agar lebih cepat. Mereka meminjam motor kedua bocil itu sampai-sampai mereka khawatir kalau nanti Lixin kagak balikin motor mereka. Nah bener aja Ligun itu ditelepon sama Profesor Han tapi dia gak ngangkat. Setelah itu Theo juga nelpon Ligun juga gak ngangkat. Nah Jo Yeon juga khawatir banget karena telpon dia gak diangkat-angkat dia pergi ke rumah Ligun. Dan Lixin ya ambil ikmahnya aja ya adek ya. Semoga ya kau itu ya dapat yang lain lah. Jo Yeon lebih oke oke masih cocok sama kau gitu. Nah terus Jo Yeon sampe lah ke rumah Ligun. Dan dia melihat HP Ligun doang yang di sana tapi Ligunnya gak ada. Khawatir banget lah dia. Lalu dia menanyakan keberadaan Theo kepada selingkuhan Theo ini ya kan. Dan dia bilang bahwa dia gak tau tapi dia sudah mengamankan data Jo Yeon gitu. Jadi dia udah nyalin juga dan Jo Yeon berterima kasih sama dia. Karena dia akhirnya tersadar kalau misalkan dia salah sama Jo Yeon gitu. Nah terus Jo Yeon melanjutkan pencariannya hingga akhirnya dia berhasil menemukan Ligun. Lalu dia langsung pergi ke sana dan pengen membicarakan semuanya kepada Ligun. Dia akhirnya mengutarakan perasanya lagi sama Ligun. Dan akhirnya mereka berbaikan lagi Ligun berlari ke arah Jo Yeon dan mereka vakum cleaner. So gimana kelanjutannya? Kita lihat next episode. Thank you for watching guys. See you next video. Bye bye. Bye bye.